Selingkuh itu bukan penyakit, at least di kelas cintang liatnya gitu ya Tapi kalau berulang, bohong berulang-ulang, selingkuh berulang-ulang, mungkin itu sudah jadi kebiasaan Jadi kalau selingkuhnya baru sekali, saya nggak bisa bilang itu bisa dimaklumi atau harus dimaafkan, belum tentu Tapi minimal itu baru sekali, belum jadi pola Halo smart lovers, kembali lagi ke sesi curhat kali ini Nah aku Valery, kalian belum kenal, kalau sama Coach Lex pasti udah sering pantengin Instagramnya ya Nah sekarang nih aku mau bahas beberapa pertanyaan dari smart lovers yang udah komen di Youtube-nya kelas cinta Jadi pertama dari VLegend, katanya Coach mau tanya, jadi gini hubungan gue sama Doi sekarang sedang ada masalah banget Mula-mulanya gue sering main sama temen, emang gue nggak sering nemenin chat Tapi kalau si Doi ngajak luar, gue selalu turutin Nah di suatu ketika, kita nggak saling ngabarin Gue penasaran, gue ngabarin Tiba-tiba Doi ngomong jujur kalau Doi punya cabang Waduh Tapi Doi bilang ini cuma buat hiburan aja Ntar kalau udah bosen juga bakal balik lagi ke gue Tapi sehabis itu, sekarang tiap gue chat, gue nggak diprioritasin lagi Jawab chat gue lambat, nggak jawab chat padahal online Kayak sibuk sama cabangnya gitu Sampai dia juga pernah keluar nongkrong sama cabangnya Dan video call-an sampai pagi Dia nggak ngerasa bersalah Alasannya tuh karena gue sering main sama temen Jadi sampai sekarang gue berada dalam masalah ini Mau ketemuan tapi si Doi juga nggak mau diajak keluar Minta pendapat dari coach gue harus gimana ya Terus dia punya cabang gitu emang bisa sembuh Atau bakal jadi penyakitnya dia Thanks coach Jadi gitu Ini cabang Cabang Cabang, kira-kira menurut lo apa? Maksudnya cabang apa? Temen yang masih flirting-flirting gitu sih Oh temen flirting-flirting kayaknya ya Oke kalau misalnya masih ada cabang-cabang seperti itu Ini konteksnya apa? Udah pacaran ya? Udah pacaran Pacaran, ya memang perlu ditegor sih Kadang-kadang mungkin itu cuma temen dekat Cuma bercandaan aja Cuma mesti ada batasnya Ya Nah yang membatasin nggak bisa kita masalahnya Kalau nggak boleh Lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gitu Yang perlu kita lakukan adalah tanya sama dia Kamu kalau dekat sama orang ini Sama cabang-cabang seperti ini Nanti kamu bisa kegoda nggak sama dia? Tanya Kalau misalnya dia bilang Aku nggak bakal kegoda Atau kalau dia bilang Bisa sih Tanya sama dia nih Apa sih yang bisa kamu lakukan Supaya nggak sampai kelewatan Jadi nggak apa-apa punya temen dekat lawan jenis Yang penting ada batasannya Tapi kan tadi ada satu cerita Sekarang udah susah gajah keluar Iya Ya kan? Prioritas ke si cabang-cabangnya itu Nah kalau udah sampai situ sih udah nggak sehat sih umpannya Yang dikat ya? Ditegor dulu Oh ditegor dulu Dibilang dulu kayak Eh belakangan ini kayaknya kita berkurang nih Intensitas buat ketemunya Buat jalannya Buat apanya Menurut kamu Ini bisa dikembaliin nggak Ke titik yang kayak dulu Kalun Si pasangan yang bilang Bisa kok Sorry ya Aku baru nyadar nih Gitu Karena mungkin aja nih nggak nyadar Kayak enakan main Kayak enakan jalan Jadi kalau dibilang masih bisa Ya lanjutin Tapi kalau ternyata Udah aku nggak ngerasa gitu Perasaan lo aja Nah kalau udah kayak gini gimana? Ultimatum Apain lo? Sunat Iya kayaknya sih Ya gitu ya Dikak Kalau udah kayak gitu nggak bisa jalan bareng ya Langsung bilang gue juga bisa Punya cabang lain gitu Enggak dong Iya Kalau Pak LR sepanya begitu boleh Terus dari Reza Channel Kak mau cerita Ceritanya persis sama yang dialami saya Tapi bener nggak sih ceweknya Nggak perhatian banget Saya udah telpon Perhatian Dia selalu bilang waktunya ke dia tuh kurang Berjuang di awal Dia bilang padahal saya selalu mikirin buat masa depan aku sama dia Dan dia bilang sayang sama saya itu juga kurang Kasih masukan please Biar cepet kelar masalahnya Aku nggak tau lagi mau ngapain Padahal pacaran udah 3 tahun Masa dia nggak ngerti Masa cewek mulu yang mau ditelepon Dianya nggak pernah nelpon Jadi sebenernya yang di komplainin sama ceweknya adalah Dia butuh perhatian Betul Yang dijawab sama cowoknya Gue udah mikirin masa depan Nyambung nggak Nggak Nyambung kan gitu Jadi si cowoknya ngasih nanya sama ceweknya Ini yang nanya cowoknya kan Lupa Iya yang nanya cowoknya Si Reza Cowoknya kan bingung Masa harus ngikutin maunya cewek mulu Nggak Si cowoknya perlu nanya Jadi kamu perlu apa sih Supaya aku bisa kasih perhatian ke kamu Soalnya kan gini Ceweknya minta perhatian Perhatian mungkin nih Tebak-tebakannya gue ya Mungkin Pengen diajak ngobrol Sebelum tidur Mungkin Mungkin weekend pengen ditambah sedikit Waktu kencarnya Durasinya atau frekuensinya Mungkin yang diminta itu sebenernya Sementara ini dilakuin sama cowoknya adalah Mikirin masa depan Cari uang Cari uang Cari uang Kan nggak nyambung Yang dibutuhin apa Yang dikerjain lakinya apa Jadi Si lakinya nggak perlu penuhin semua maunya ceweknya Cuma nanya aja Apa sih yang perlu aku lakuin Supaya kamu ngerasa diperhatiin Nah lakuin apa yang diminta Udah gitu aja Kalau ceweknya nggak minta yang lain Misalnya ceweknya nggak minta buat dibayarin Dibuliin tas Nggak minta buat dikasih Aset miliaran Misalnya nggak minta kayak gitu Maksudnya kasih gitu Kita kasih apa yang diminta sama ceweknya Iya Itu dengerin Reza Channel Terus abis itu ada lagi nih Okta Puspasari Aku pengen nanya coach Kalau kita putus dengan mantan secara baik-baik Dia bilang kita temenan aja Tapi setelah dia bilang kayak gitu Besoknya dia masih terus nelponin kita Dan komunikasinya baik dengan kita Jadi Maksud dia ini Dia masih sayang sama kita ya Ya nggak tau lah Kalau pengen tau maksudnya Tanya sama orangnya Iya Ya kan Kita tetap deket seperti ini Akrab seperti ini Artinya apa Kalau misalnya si mantannya bilang Ya kita kan kita jaga persahabatan Ya berarti artinya persahabatan Bukan artinya suka Bukan artinya minta balikan Dan yang lain-lain Nggak boleh ngarep ya Kemungkinan yang nanya ini yang ngarep Kalau sampai dia penasaran gitu kan Ini artinya apa gitu Ya mungkin dia yang masih ada harapan Berharap dibukakan pintu lagi Jadian lagi Berharap tak berpisah lagunya Reza Artamevian Nah ini ada lagi nih coach Thanks coach Aku yang tuna asmara Bisa belajar lebih matang Untuk menjalin hubungan asmara Nah pertanyaannya nih Apakah orang yang pernah selingkuh Bisa sembuh coach Dan gimana cara penyembuhannya Oh Wow Selingkuh itu bukan penyakit At least di kelas cinta Ngeliatnya gitu ya Tapi kalau berulang Bohong berulang-ulang gitu Selingkuh berulang-ulang Mungkin itu sudah jadi kebiasaan Jadi kalau selingkuhnya baru sekali Saya nggak bisa bilang itu bisa dimaklumi Atau harus dimaafkan Belum tentu Tapi minimal itu baru sekali Belum jadi pola Kalau sudah jadi pola Mungkin agak lebih sulit Untuk diperbaikin Jadi balik lagi tadi Apakah itu penyakit Belum tahu Karena di cerita tadi Nggak dijelasin sudah berulang Atau nggak ada Jadi kalau sudah berulang Nah pertanyaannya gini Berulang berulang berapa kali Sehingga itu bisa dibilang Kenyakit Atau mungkin kebiasaan Ya mungkin kalau sudah sampai 3 kali Angka bulat aja lah Angka bulat itu nggak ganjil ya 3 kali ya Iya 3 kali ganjil Kalau sudah 3 kali berulang Dalam jangka yang cukup pendek Mungkin kayak 6 bulan Atau 1 tahun Ya itu Lagi-lagi Jangan disebut kenyakit ya Sebut saja itu adalah kebiasaan Sesuatu yang sudah terbiasa berulang Kemungkinan akan berulang lebih besar lagi Jadi dilihat dulu patternnya seperti apa Karena kalau menurut kelas cinta Semuanya bakal selingkuh pada waktunya Betul Jadi yang pertama itu pasti bakal kerjaan It's just a matter of way Oh Jadi bukan kayak Kayaknya nggak bakal selingkuh Bakal kok tinggal kapan aja Jadi makanya yang pertama dan kedua itu masih Masih bisa sedikit dimaklumi Sepanjang yang selingkuh itu toban Oh iya Jadi kalau misalnya selingkuh pertama Abis itu dia Enggak gue nggak selingkuh Wah Ya itu kayak Mungkin denial tadi Ya mungkin Jangan terharap banyak lagi Kalau kayak gitu Karena yang pertama aja Dia nggak merasa bersalah Dia nggak bertobat Tapi kalau yang pertama Dia ngerasa bersalah Dia nyesel Dia nyanat ya Ya gila Sial gue Parah banget ya Gue nyakitin pesanan gue ya Terus dia nyesel Jadi perbaikan Nah itu masih bisa tuh mungkin tuh Untuk dilanjutkan Terus kejadian yang kedua lagi Itu juga masih mungkin Walaupun kita boleh Sedikit lebih marah disitu Iya Oh kamu ngulang lagi Masih boleh lah Tapi kalau udah sama yang ketiga Sudah jadi pola Dalam jangka yang pendek sekali Nah itu silahkan berpikir ulang Jadi bukan soal Bisa sembuh apa nggak dia Yang betul kita tanya adalah Kitanya masih kuat nggak Diginiin lagi Kalau kita pikir Gue udah nggak kuat lagi Begin mulut Tapi kalau begin Masih bisa kayaknya sekali lagi Ya silahkan aja Nah tuh Smart lovers Jawabannya Coach Lex Emang bener-bener membantu ya Soal perselingkuhan yang biasanya sulit tuh Nah itu dia smart lovers Gimana curhatnya tadi sama Coach Lex Pasti seru banget kan Pertanyaan yang menurut kalian susah Semuanya udah dijawab Makanya Jangan lupa nonton episode curhat lainnya Hanya di Youtube-nya Kelas Cinta Langganan KC Startnya Supaya dapat pelajarannya lebih lengkap Dan bisa langsung dipanggap Cakep Makasih ya smart lovers Udah nontonin episode curhat kali ini Tanpa di skip Sampai jumpa di episode selanjutnya Kelas Cinta.com Love Better Live Better Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.